Terima kasih telah menonton Menurut Divaldo Alves, meskipun harus mengarungi jadwal yang padat dan jadwal pertandingan yang mepet, namun semangat anak asuhnya sudah mulai ada peningkatan. Ia juga ingin segera meraih kemenangan pertama Persik agar Persik sedikit demi sedikit bisa keluar dari zona degradasi, apalagi skuadnya saat ini dalam kondisi siap tempur. Pemain yang beberapa pertandingan, kemarin tiga pertandingan langsung sudah bersedihahat, satu hari tidak cukup ya tapi ya satu hari itu bagus, lebih bagus daripada kosong. Terus pemain lain juga tetap kerja, berarti kondisi kita fizik ini bagus, ya mudah-mudahan kita nanti lawan Dewa, kita masih bisa tahan mereka dalam 90 menit untuk mencari tiga poin. Dalam laga Sabtu Petang ini, Persik Kediri sendiri akan menghadapi Dewa United di Stadion Maguwo Harijo Sleman. Dari Kediri, Beni Kurniawan melaporkan.